Intro Milomir Sesliya Keluhkan Arema Parkir Bas lawan Borneo FC Pelatih Borneo FC, Milomir Sesliya Keluhkan Arema Parkir Bas saat mengalahkan timnya 1-0 di leg 1 babak final Piala Presiden 2022, Kamis 14 Juli 2022 malam. Menurutnya, anak asunya hanya kebetulan sial saja kebobolan dan sulit membalas gol. Gawang Borneo kebobolan pada menit 15 oleh aksi Abel Kamara, memanfaatkan umpan tarik Gianzola, bola disundulnya ke gawang tanpa mampu dihalau keeper Borneo Angga Saputra. Menurutnya, gol Arema bukan karena suatu upaya yang spesial, bahkan, menurut pelatih asal Bosnia itu, Borneo lebih menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang demi peluang, meski tak menjadi gol. Sepanjang laga Arema main bertahan, sedangkan Borneo menguasai permainan, saya tidak pernah membayangkan kenapa Arema bisa bermain seperti itu di hadapan 40 ribu pendukungnya, mereka parkir bas, kata Milo, sapaan akrab sang pelatih dalam sesi jumpa persusai laga. Selain mengeluhkan permainan bertahan Arema dengan parkir busnya, Milo juga mengkritisi Stadion Kajuruhan, Kabupaten Malang, menurutnya, ada yang salah dengan kondisi lapangan. Kondisi rumput diklaim membuat permainan Borneo tidak bisa maksimal, sementara Arema mampu bermain lebih bagus lantaran sudah terbiasa. Saya pikir lapangan tidak berpihak kepada pemain Borneo, kami bermain kurang bagus, sentuhan demi sentuhan kurang maksimal. Arema bisa lebih bagus dalam penyesuaian, mungkin karena mereka sudah terbiasa, ingbunya. Milo banyak bereaksi dari Benz atas kepemimpinan wasit Farid Hitaba di laga Arema versus Borneo ini, namun, pelatih berlisensi UEFA Pro itu oga salahkan wasit atas kekalahan timnya di kandang Arema. Saya tidak mau bicara banyak soal wasit, apa yang terjadi di Benz hanyalah reaksi atas apa yang terjadi di lapangan. Ini final, tentu kedua tim ingin melakukan yang terbaik. Kalau ada pelanggaran, di sepak bola itu wajar, itu pelanggaran teknik, tegasnya. Terima kasih telah menonton!